Marakyat peredaran tabloid Indonesia Barokah, pemisah di sejumlah masjid dan penduduk pesantren di Jawa Barat ditanggapi serius kantor wilayah Kementerian Agama. Kan Wilke Menek Jabar menghimbau agar masyarakat, khususnya DKM dan Santri, tidak terpokasi muatan berita provokatif dalam tabloid tersebut setelah tetap menjaga kentraman terlebih menjelang Pilpres 2019. Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bertindak cepat menanggapi kasus beredarnya tabloid Indonesia Barokah di sejumlah masjid dan penduduk pesantren di Jawa Barat. Kan Wilke Menek Jabar menghimbau agar jemaah masjid, khususnya Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM dan Santri Ponpes, tidak terprovokasi muatan berita tabloid tersebut. Meski begitu, Kan Wilke Menek Jabar pun belum mendapatkan laporan secara spesifik terkait peredaran tabloid Indonesia Barokah. Kami memang banyak mendengar kekait hal itu, tapi sampai saat ini kami berada dianggap, belum pernah menerima aduan langsung dari masyarakat. Tapi kami menerima berita dari media juga. Tapi tentunya dari pihak kebentaraan agama, COVID-19 khususnya, menghimbau kebentaraan masyarakat, apabila menerima dari media, atau yang mengirimkan seperti tadi yang dikatakan, yang memang isinya ada unsur secara atau provokatif, mohon jangan terprovokasi kepada hal tersebut. Ditambahkannya, pihak Kemenak Jabar akan mengantisipasi peredaran media masa yang masuk ke rumah ibadah, terlebih yang mengandung unsur provokatif. Hal tersebut guna menjaga suasana kamtip mas di lingkungan masjid dan pondok pesantren, terutama jelang Pesta Demokrasi Pilpres April mendatang.